Halo, jumpa lagi dengan tentang artis Takwila 88. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Info kali ini datang dari aktris papan atas asal Tiongkok, yaitu Yang Zi. Saat ini Yang Zi tengah berada di puncak kepopularitasannya, namun ia dirumorkan sedang berkencan dengan seorang aktor. Rumor tersebut berhembus saat ia terlihat mengenakan kacamata hitam yang sama dengan yang dikenakan oleh Suoyi. Beberapa waktu lalu, para penggemar menemukan banyak petunjuk dari media sosial. Seketika, rumor kencan keduanya menyebar dengan cepat, namun Yang Zi telah membatah dugaan para penggemar. Banyak netizen yang mempercayainya ketika dia menyangkal tuduhan kencan dua bulan lalu. Namun, mereka merasa dikhianati saat mereka menyebut Yang Zi karena berbohong dan hanya berpura-pura mengklarifikasi hubungannya. Dilansir dari laman jainestars.com, saat ini Yang Zi sedang menikmati waktu istirahat. Yang Zi memberi kabar terbaru tentang perjalanannya seperti pergi berkemah dan makan malam di rumah teman. Nah, salah satu foto berkemahnya menunjukkan dia mengenakan kacamata hitam dengan bentuk bunga. Kacamata itu memiliki bentuk yang sama dengan kacamata yang digunakan oleh Suoyi. Secara tak terduga, hal tersebut menarik perhatian netizen dan menandai kacamata hitam itu sebagai item pasangan yang serasi antara Yang Zi dan Suoyi. Hingga saat ini, Yang Zi belum memberikan klarifikasi apa-apa mengenai rumor tersebut. Namun, seorang anggota staf perkemahan yang diduga maju untuk menjelaskan bahwa kacamata hitam itu bukan milik aktris tersebut, tetapi sebenarnya itu adalah salah satu alat peraga foto yang disediakan oleh Kem. Karena sumbernya tidak jelas, netizen masih percaya bahwa orang tersebut kemungkinan adalah penggemar yang berpura-pura menjadi anggota staf untuk membantu Yang Zi menyembunyikan asmaranya. Akibatnya, beberapa penggemar dengan marah memberbatir Yang Zi dengan komentar seperti Apa salahnya mengakui bahwa Anda sedang menjalin hubungan, padahal Anda masih lajang? Anda sedang pamir sebagai pasangan, tetapi tidak mau mengaku berkencan. Apakah Anda pikir kami bodoh? Ujar netizen lainnya. Tidak apa-apa bagi selebriti untuk jatuh cinta, tapi itu masalah besar jika mereka berbohong, dan jangan mengira kita semua buta. Meskipun banyak yang merasa kesal pada Yang Zi, penggemar lain menyatakan bahwa ia akan tetap percaya pada Yang Zi. Bagaimana menurut kalian sobat? Tentunya, sebagai artis, mereka juga perlu privasi ya sobat. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like dan tinggalkan komentarmu agar kamu tidak ketinggalan info terbaru selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.